Pak, saya mau nanya nih, apakah Tuhan Yesus di sorga berupa manusia atau roh? Allah itu roh. Yang namanya roh itu kan tidak bertubuh. Kalau Alkitab mengatakan bahwa tangan Allah, mata Allah, kaki Allah, itu namanya bahasa antropomorfis. Allah digambarkan seolah-olah dia sebagai manusia. Tapi Allah itu roh, Yones 4 ke 24, berarti dia tidak bertubuh. Maka Yesus itu sebelum datang ke dalam dunia itu dia tidak punya tubuh. Dia roh. Nah, tapi pada waktu Natal itu dia datang sebagai manusia, inkarnasi itu, dia mengambil hakikat manusia termasuk tubuh manusia. Maka Yesus mempunyai tubuh. Karena itulah Yesus bisa dipegang, bisa dirabah, bisa dilihat karena dia mempunyai tubuh. Setelah itu Yesus mati, disalib, lalu bangkit. Pada waktu Yesus bangkit itu, Yesus yang bangkit itu, dia bangkit masih mengenakan tubuh. Dia masih mengenakan tubuh sehingga dia bisa bilang pada Thomas, mari cucukkan jarimu. Dia bisa dilihat. Dia bisa disentuh. Dia bisa makan. Makan ikan goreng sebagai bukti bahwa dia hidup. Murid-murid takut lalu dia bilang, aku ini bukan hantu. Hantu itu tidak ada tulang dan darahnya seperti yang kamu lihat padaku. Berarti Yesus setelah bangkit itu mempunyai tubuh. Tapi tubuhnya itu kelihatannya sudah tubuh, tidak tubuh seperti ini. Sudah tubuh kelas atas. Tubuh kebangkitan. Makanya begitu murid-murid ada dalam ruangan tertutup, dia muncul. Damai sejahtera bagi kamu. Habis bicara, sip, hilang. Ini tubuh bisa tembus tembok itu. Nanti kalau kita lihat di Filipi 3 ayat 21 itu dia bilang bahwa nanti satu saat nanti Kristus itu akan mengubah tubuh kita yang hina ini untuk serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, ketika Yesus terangkat ke surga, apakah Yesus sudah membuang tubuhnya atau masih mengenakan tubuhnya? Kelihatannya masih dengan tubuh yang tentu saja, tubuh kebangkitan itu. Karenanya murid-murid masih melihat dia naik. Kalau dia roh, ya berarti tidak terlihat. Dalam kisah 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus yang terangkat ke surga masih terlihat. Ketika Paulus membahas peran Yesus sebagai imam besar di surga. Yesus yang naik ke surga itu sebagai imam besar. Imam besar itu menjadi perantara antara Allah dan manusia. Nah, pada waktu Paulus membahas peran Yesus itu dia bilang begini, dalam 1 Timotius 2.5 Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Paulus tidak bilang Tuhan Kristus Yesus atau Tuhan Yesus Kristus. Manusia Kristus Yesus. Padahal dia membicarakan perantaraan imam besar di surga. Berarti di surga Yesus itu sebagai manusia Yesus Kristus. Dalam penglihatan setelah Yesus naik ke surga, dalam penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia. Wahyu 14 ayat 14. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Jadi ternyata Yesus di surga pun masih nampak sebagai seorang manusia. Kalau begitu, apakah Yesus di surga nampak sebagai roh atau sebagai manusia? Yesus dulunya roh. Dia datang ke dunia menjadi manusia sejati. Allah dan manusia sejati dengan punya tubuh. Dia kembali ke surga dengan mengenakan tubuh yang telah dimuliakan. Atau tubuh kebangkitan. Dan dia buat sulung. Kita menyusul. Maka nanti pada hari kebangkitan saat Yesus datang kembali kita bangkit. Kita pun akan mengenakan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Tubuh kebangkitan. Itu yang Paulus bahas dalam 1 Korintis Pasal 15. Soal kebangkitan tubuh. Sudara baca di sana. Maka kita di surga pun nanti. Setelah sekarang yang tadi saya bilang kan. Sekarang masuk surga itu cuma jiwanya, rohnya. Tubuhnya belum. Tapi saat Yesus datang kedua kali terjadi kebangkitan tubuh. Dan kita bersama-sama dengan Kristus di surga itu mengenakan tubuh. Tubuh kebangkitan. Sama seperti tubuh Kristus yang mulia itu. Berarti Kristus memang di surga dengan tubuh kebangkitan itu. Maka dia nampak sebagai, dia tetap sebagai Allah manusia. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Afret Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang akitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang akitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor pekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.